Aksi penolakan People Power ini dilakukan oleh pengurus dan koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Sekota Ambon dari seluruh universitas di Ambon, Maluku. Deklarasi yang dilakukan di pelataran Monumen Gong Perdamaian Dunia Maluku ini menegaskan komitmen seluruh mahasiswa atau BM tidak akan mengikuti aksi People Power sekaligus himbawan kepada seluruh warga Ambon tidak terprovokasi kepentingan kelompok-kelompok yang mencoba merusak persatuan bangsa. Seluruh BM Sekota Ambon secara tiga menolak People Power karena kami menilai bahwa People Power ini adalah salah satu gerakan inkonstitusional dan gerakan People Power ini adalah bagaimana memecah bela warga Indonesia, bangsa Indonesia maka kami mengimbang seluruh masyarakat Ambon agar tidak terprokrogasi. Kami menilai bahwa tanggal 22 yang kemudian nanti dilakukan aksi serempak nanti kami merasa bahwa tentunya itu ada gerakan-gerakan yang memang ada tendensi kepentingan kalau memang kami menilai. Memang kami pastikan bahwa tanggal 22 nanti yang diakomodir oleh Pas Longkos Undo kami merasa itu gerakan yang sangat memecah bela bangsa, kan menurut kami. Apakah nanti ada jangka dan mahasiswa tidak terjumpa di jalan-jalan kembali di Jalan? Kami pastikan kalau kami dari BM Sekota Ambon kami pastikan kami tidak akan turun dalam gerakan tersebut.